. Anggota Komisi 6 DPR RI, Eli Rahmat Yassin, mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap konsumen. Menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan itu, konsumen harus mendapatkan perlindungan dan bersifat tidak merugikan. Disinilah pentingnya pemerintah dalam memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap konsumen, sesuai Undang-Undang No. 8 tahun 1999. Implementasi Undang-Undang No. 8 tahun 1999 yang berlangsung di Desa Dagung Kecamatan Parung Panjang tersebut, dilahirkan oleh Camat Parung Panjang dan Seluruh Mustika Kecamatan Parung Panjang. Toko Masyarakat Parung Panjang, Ibu Nina Winona Hashim, ada? Mana? Tadi ada di sini ya, nggak hadir di sini. Ya, terus beli juga caleg juga sama, tapi utuh Kabupaten Bogor. Lalu para peserta sosialisasi Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, juga Bapak Ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat yang tidak saya sebutkan satu persatu. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat ilahi Robi, karena berkat rahmat dan hidayahnya, pada hari ini kita dapat bersilaturahni dalam keadaan sehat. Eli mengatakan, sistem perlindungan konsumen di Indonesia masih terdapat sejumlah kelemahan. Sistem itu berbentuk pada banyak hak konsumen, atau masyarakat yang dilanggar. Kasian masyarakat kita sekarang. Apalagi apa-apa sudah pada mahal, salah satu contoh pesanan hilang, pesanan tidak sesuai, barang konsumen tidak dikirim atau tidak datang. Dan itu, perlu sebagai catatan bagi pemerintah tentang kerugian konsumen. Lebih lanjut istri mantan Bupati Bogor Rahmat Yassin ini, meminta pemerintah aktif dalam melakukan perlindungan terhadap konsumen. Dari Parng Panjang Bogor, kontributor AMTV, El Buang Manalu melaporkan.